Jindan muncul lagi di media sosial, bukan jadi Dukun, melainkan sekarang dia jadi pelawak. Baru-baru ini Jindan si Dukun yang mengaku punya ilmu kebal, mengaku cicit Mbah Prio, kembali lagi mengunculkan dirinya di media sosial setelah sempat menghilang entah kemana. Dalam video itu, si Jindan berkata kalau dia sekarang dipanggil tetangga-tetangganya dan orang-orang dengan julukan istilah kata dan ente kadang-kadang. Jadi, pas pengen ke kantor tuh ya, kantor, konsumen tepat kelewat, panggil-panggil, Woy, CS! Woy, silah kata! Siapa? Lagi-lagi, anggong. Jadi, apa bukannya panggil jindan lagi? Enggak, BMP, silah kata. Namun, dia mengaku sekarang sudah tak mempermasalahkan orang-orang memanggilnya dengan julukan seperti itu. Kan bukan misai rumah ya, orang-orang tua kan misai ya. Oh, iya. Mekos, tuannya tuh. Mekos, tuannya tuh. Ibi buhang. Dia baru dulu hamil, kan? Siapa? Dia sebiain nama, abil kibur. Iya, ibi buhang. Oh, iya ibi buhang. Subuh, buah, subuh. Buka jangan gini nih. Udah itu. Dan, itu jangan deket angin. Nung nape. Bentar, bayi ngomong. Ngomong ngapaan, nanti? Ya, kadang-kadang inti. Dan menurut keterangan dari Dennis Karista, saat berada di podcastnya, kali ini si jindan mengaku kalau dirinya bukanlah seorang dukun lagi. Ujarnya. Baru selesai podcast, tapi pendapat jujur, pribadi jindan memang lucu loh. Aslinya, serius. Kalau misalkan ditanya bukti dia cicit mbaknya, kalau bukan, belum terjawab. Tapi kalau pribadinya memang lucu. Tadi ditentak katanya. Sejak dari podcast gue, semua tukang si omah di depan rumah dia panggil dia bukan jindan lagi. Tapi, eh istilah kata, istilah kate. Terus dia kemana? Pomp bensin ya? Pomp bensin dipanggil apa? Ente kadang-kadang. Terus dia gitu, dia sama adik ibu hamil. Terus dia gitu, ibu hamil bilang jangan deket-deket sama jindan. Kenapa emang? Terus gitu. Apa kata dia? Kata ibu hamilnya? Kalau gak ada gitu. Atau ibu hamil ente ini kadang-kadang. Jadi nama dia udah bukan jindan lagi. Sejak ke podcast gue jadi istirahat kata. Terus dia udah declare ya, kalau misalkan jindan itu bukan dukun ternyata. Gitu tadi katanya di podcast gue nonton deh. Sampai jumpa di video selanjutnya.